Oke guys, kali ini gue akan mencoba untuk memberikan tutorial cara menggabungkan sebuah video atau dengan kata lain menambahkan satu video green screen pada layar video utama gitu ya Sebelumnya yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi untuk edit videonya disini gue biasa memakai powerdirector dan juga videomaker ya Untuk penambahan pada video green screen kalian bisa melakukan di aplikasi powerdirectornya ya kalian bisa download aplikasinya melalui Google Play Store karena disini gue sudah download jadi gue tinggal buka aja gitu kalian klik powerdirector ya logonya seperti ini tinggal kalian download setelah itu setelah selesai kalian download langsung bisa kalian buka gitu ya Oke kita mulai Nah disini kalian bisa klik untuk berbayar premium video itu jadi kalian bisa menggunakan sebuah perutin yang bersedia pada aplikasi tersebut begitu acaranya adalah ini adalah tampilan pertama dari aplikasi powerdirector bagi kalian yang suka edit edit video kalian bisa langsung saja klik pada kolom atau tulisan bertuliskan buat video bisa kalian klik beri nama judul video sesuai yang kalian inginkan misal kalian sedang membuat konten masakan kalian bisa membuat konten masakan selamat menikmati oke setelah begitu setelah jadi ini adalah tampilan dasarnya sebagai contoh misal kita masukkan video video misal kita masukkan video yang ini ya oke jadi contohnya seperti ini nah untuk penambahan seperti green screen ataupun double video kalian bisa klik pada kolom bagian sebelah kiri yang memiliki logo atau gambar kotak dua tumpuk ya ya itu kita klik tinggal kita pilih apakah yang mau digabungkan itu video ataukah foto ataupun sticker emoji atau apapun gitu ya misal kita mau menambahkan sebagai video ya kita klik gambar logo videonya lalu kita pilih file dimana berkas itu kita simpan kita pilih saja klik misal kita mau menambahkan yang ini ya cara pemberitahuan untuk subscribe oke disini tampilan masih ada green screennya ya lantas bagaimana cara untuk kita menghilangkannya oke sekarang saya akan memberitahuan cara untuk menghilangkan green screennya pertama kalian klik dulu setelah klik kalian geser setelah kalian geser sampai ketemu tulisan ataupun yang namanya kunci kroma nah setelah kalian sudah ketemu kunci kroma kalian klik setelah klik kalian bisa klik gambar pennya ya kalian klik gambar pennya karena yang akan kalian hilangkan itu adalah gambar hijau atau green screennya maka kalian arahkan pada warna hijaunya ya setelah sudah selesai klik tombol seperti play ini ya klik dan oke sekarang green screennya sudah hilang dan untuk penempatannya kalian bisa mau tempatkan dimana sesuka hati kalian gitu ya oke seperti itu cara untuk menambahkan dua video sekaligus sekaligus bermain green screen maupun blue screen cukup sekian dulu tutorial dari saya bagaimana cara edit video untuk di lain kesempatan mungkin saya akan memberikan sebuah tutorial tutorial lainnya jadi kalian bisa pantengin terus berlangganan di video saya ini untuk mengetahui ilmu-ilmu cara edit foto maupun edit video lainnya jangan lupa klik subscribe like comment and share selamat menikmati